Orang mau lewat, ada ini om, ini Tuh, lihat tuh dia ya Halo agan semua, gimana skaps nih? Kelakuan perempuan yang seenaknya emang kadang bikin kesel dan jengkel ya Apalagi dengan tampang seram dan menggunakan kelompoknya untuk merugikan orang lain Tenang aja kan, karena kelakuannya mereka juga kena karma dan ngebuat mereka sampai pucat minta ampun pas berhadapan sama orang yang salah Lihat aja nih Awalnya sebuah mobil berisikan anggota Brimob lagi berpatroli menusuri gang-gang kecil di perumahan warga di tengah malam Mereka melihat sekumpulan orang yang menutup jalan, kemudian menghampirinya Sejumlah warga kelihatan menutupi jalan yang mau dilewati mobil, bahkan salah satunya mencoba menghadang Gak taunya dia kaget penumpang mobil berisi resmob kepolisian Auto sungkem pas tau ternyata mereka bukan warga biasa yang mau lewat Wah, kak! Wih, wudhu-wudhu Subadullah di jalan ya Kek! Gak, apa sih bie? Bapak Anas Oh Bapak Anas Itu apa itu Aku tulung minum Positif tingging aja kan Siapa tau mereka lagi jaga atau ronda malam Kalau di kampung pas malam kan banyak tuh Yang ronda dan portal pintu keluar masuk perkampungan Karena banyak malik pastinya Cuma kok sambil minum-minum gitu ya Yang sebenernya gak gue warga sekitar juga gak sih Nah orang yang tadi menghampiri langsung sungkem Dan meminta maaf ke Pak Polisi karena menutup jalan Jadi guys Pas teramu lewat Ada ini om Lihat tuh dia Apa ini disembah-sembah ini Isi bulan ya Sekumpulan preman yang sok paling menguasai jalanan Seketika lemes ketika tahu sosok pengendara mobil yang dia palak adalah anggota TNI Awalnya dia dan teman-teman premannya menghadap mobil yang mau lewat jalan tersebut Setiap mobil harus membayar 10 ribu Ketika preman tersebut memperhatikan mobil Anggota TNI kemudian membuka kaca cedila mobilnya Tapi para preman itu masih gak sadar Kalau orang yang lagi dipalak itu adalah anggota salah satu pasukan khusus TNI Yang tinggal di sekitar lokasi dekat situ Percek cokan pun terjadi Akhirnya preman itu pun baru sadar Pengendara mobil yang hendak dipalak adalah anggota TNI Endingnya bikin ngakak kan Lihat aja deh videonya Nah lo langsung cium tangan kan Usai tragedi cium tangan itu Perman itu langsung dibubarkan dan diminta gak mengulangi perbuatannya Karena videonya viral dan polisi setempat melihatnya Akhirnya mereka diringkus dan disidang memberikan permintaan maaf dan klarifikasi untuk tidak melakukannya lagi Gini nih yang aneh seneng Lihat preman yang sosokan terus jadi ayam sayur ketika ketemu TNI Perman parkiran yang sosok jagoan ini nantangin seorang customer yang berseteru dengan dirinya Dengan songong dan sombong dia bersitegang sama seorang perempuan Ngelihat kondisi gak kondusif korban merekam kejadian tersebut Sebagai barang bukti nantinya jika lapor ke kepolisian Alhasil gak lama setelah kejadian tersebut Menurut pria preman tersebut dipukul oleh polisi dan dipertemukan dengan korban Muka yang tadinya sangar dan jagoan hilang kayak debu kesap angin Nah lo rasain tuh Aneh sebenernya kurang puas kalau cuma dihukum penjara tanpa ada hukuman sosial Karena preman emang udah jadi sampah masyarakat dan mengganggu kehidupan sosial bermasyarakat Udah gak asing lagi supir truk jadi sasaran para preman sebagai sumber mata pencaharian Mereka memalak dan memperhatikan truk-truk yang lewat di jalan dan meminta uang jalan Gak jarang mereka mengintimidasi Kayak preman satu ini nih Dimana ketika supir menolak kasih uang Dia ngelempar batu sampai pecahin kaca depan truk mereka kan Untung pas supir pemberani ini merekam kejadian dan muka preman tersebut Video kelakuan mereka yang viral ngebuat mereka melarikan diri keluar kota Tapi untuk sebelum sempat lolos pak polisi menangkapnya saat mau kabur lewat pelabuhan Kelakuan sokong dan pemberani preman tersebut hilang saat ditangkap polisi Mereka langsung jajayam sayur Di zaman sekarang yang berbahaya ini Emang penting nih memiliki bukti rekaman biar gampang nangkep penjahatnya Selain supir truk di atas kelakuan preman satu ini juga gak jauh beda Dia memalak setiap truk yang lewat Bahkan sampai melakukan pengancaman kan Supir yang sempat menolak dan cek cok ini akhirnya harus mengalah demi kelancaran perjalanan mereka Berkat video yang di upload dan viral ini Akhirnya dia ditangkap oleh kepolisian Indonesia dan membuat video permohonan maaf Serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kelakuannya Ya semoga aja sih Karena kebanyakan para preman atau kriminal yang udah ketangkap Kebanyakan sih dia ngulang lagi Ini semua ngasih 10 ribu Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa klik like dan subscribe untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita Dan selalu mendukung channel ini agar bermanfaat bagi orang lain Jangan lupa juga untuk komen di bawah Sampai jumpa di video selanjutnya